Anda kembali di Kompas Malam, saudara. Sebuah video yang menunjukkan seorang pria mandi beras di Surabaya ramai diperbincangkan di media sosial. Pria yang tidak mengenakan pakaian lengkap ini tampak berguling di atas tumpukan beras dan tersenyum. Ketika diguyur oleh beras oleh rekannya, Kepala Kantor Bulog Cabang Surabaya Utara membenarkan video mandi beras yang direkam di gudang Bulog Banjar Kementerian 2, Surabaya. Bulog pun langsung memecat pekerja itu usai videonya ramai di media sosial. Kubernu Jawa Timur Kofi Fahidar Parawansa meminta kepada seluruh karyawan Bulog tak terkejuali buru lepas yang selama ini melakukan pengepakan beras untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Tak hanya itu, Kofi Fah juga meminta Bulog untuk tetap menjaga tingkat higienitas. Saya rasa dari Bulog sudah memberikan sanksi ya. Jadi mari kita menjaga kepercayaan masyarakat termasuk tingkat higienitas. Saya rasa mungkin sambil mereka pegawai ini bikin happy-happy terus sambil tiduran mungkin dia mau apa, tidak sengaja saya rasa dia melakukan sesuatu yang akhirnya mengganggu kepercayaan masyarakat. Karena higienitas itu menjadi bagian yang sangat penting. Mudah-mudahan tidak terulang. Terima kasih.